Salam teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar CIO atau Search Engine Optimization melanjutkan yang kemarin tentang apa itu SEO dan sekarang kita membahas 4 penghasilan uang dari internet yang membutuhkan SEO ya oke yang mau selainnya teman-teman bisa di download linknya kami siapkan di deskripsi langsung saja kita pada materinya yang kedua yaitu tujuan dari pembuatan konten ini yang pertama supaya mampu menentukan pekerjaan di internet yang menghasilkan uang dan membuat perencanaan sederhana supaya teman-teman nanti setelah tahu potensi diri dan langsung membuat perencanaan sederhana sebelum kita mengeksekusi membuat konten atau membuat blog website ataupun channel youtube oke itu untuk tujuannya dan selanjutnya materi yang dibahas yaitu pertama pekerjaan target SEO konten lalu ada resiko dari pendapatan uang di internet yang keempat ada membangun perencanaan dan yang kelima hal apa yang perlu disiapkan ketika kita sudah mau memulai mencari uang di internet oke selanjutnya disini sebenarnya banyak sekali ya jadi penghasilan di internet itu sangat luas dalam segala bidang tetapi supaya lebih spesifik pembahasannya kita disini hanya membuat empat saja ya yang pertama ada blog yang kedua ada youtube yang ketiga ada apeliasi dan yang keempat ada e-commerce untuk blog itu banyak rekan untuk menghasilkan uangnya di bidang periklanan ada edson ada ednow ada edpikso itu nanti anda akan dibayar berdasarkan tayang atau klik ya tetapi yang menjadi goal atau yang menjadi penghasilan besar itu berdasarkan dari klik dan setiap iklan yang ditayangkan dari blog atau di website anda seperti itu yang kedua ada youtube ya youtube itu merupakan produk google maka mitranya adalah edson tetapi untuk pembuatannya nanti teman-teman selain dari adsen juga bisa mendapatkan pengiklan secara langsung seperti dari endorsement atau dari apeliasi yang ini juga youtube dari klik dan tayang ya setelah nanti teman-teman iklannya tayang ataupun di klik dan nanti akan dibayar kedepannya nanti kita akan bahas insya Allah tentang perhitungan adsen dan bagaimana adsen itu bisa dibayarkan kepada publisher atau penerbit iklan selanjutnya yang ketiga ada apeliasi ya kalau apeliasi itu perbedaannya kalau YouTube itu hanya menayangkan saja walaupun tidak di klik tapi tetap dibayar tapi untuk apeliasi itu harus ada closing ya atau di akhirnya itu harus ada transaksi jadi lajada membuat iklan atau Amazon membuat iklan di blog kita banner ataupun gambar-gambar ataupun iklan teks nanti ketika di klik dan si pembeli itu melakukan transaksi ketika sudah melakukan transaksi maka mendapatkan komisi dari lajada atau Amazon atau lain-lain dan nanti kita akan dibayar langsung ke rekening ataupun ke pihak pembayaran yang sudah disediakan dari setiap platform dan yang keempat ada e-commerce ya atau all shop bisa all shop bisa marketplace kalau all shop bisa dikategorikan seperti toko online kalau marketplace bisa dikategorikan seperti pasar ya atau seperti Bukalapak seperti lajada ataupun sejenisnya nanti ini pure kita akan mendapatkan penghasilan dari transaksi dan tentunya kita harus mempunyai produk ya selain dari itu dari yang ketiga ada blog itu apeliasi kita tidak usah membuat produk tapi kita fokus membuat konten tetapi kalau di e-commerce kita harus membuat produk itu gambaran secara umum di sini sukses semua tergantung potensi dan pilihan kita jadi nanti setelah kita tahu bagaimana potensi kita kita harus menentukan apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita gunakan atau yang kita bangun selanjutnya bagaimana kah si uang itu bisa masuk ke dalam rekening kita atau bisa masuk ke dalam penghasilan internet kita yang pertama ada aktivitas online itu bisa menonton bisa membaca bisa melihat atau bisa mendengarkan apapun itu konten yang diakses dari internet semua itu harus dikonversikan menjadi traffic ya atau menjadi pengunjung kedalam blog kita pengunjung kedalam website kita pengunjung kedalam YouTube kita itu bisa disebut dengan traffic ya jadi berapa banyak pengunjung yang masuk dari lalu lintas internet ke dalam blog atau platform yang kita bangun atau yang kita gunakan nanti setelah mereka masuk kedalam platform yang kita buat katakanlah berkunjung ke blog berkunjung ke YouTube barulah bisa dikonversikan menjadi uang selama syarat dan ketentuan itu bisa diikuti oleh kita ya nanti kita juga akan bahas ketentuan YouTube apa saja pelanggaran YouTube apa saja dan beberapa nanti aturan-aturan yang akan kita bahas kedepannya selanjutnya disini ada kuat ya salah satu faktor besar penghasilan tergantung dari besar traffic memang traffic besar tidak selalu penghasilannya besar tetapi traffic yang besar itu salah satu faktor atau mendorong penghasilannya lebih besar jadi kita fokus untuk mendatakan pengunjung ke dalam platform yang kita bangun baik dengan iklan atau secara organik Oke selanjutnya disini kita akan lihat contoh dari adsense ya dari website admin yaitu website template kita.com ini dibuat sekitar dua bulan atau dua bulan lebih yang lalu dan sudah di ACC untuk adsense nya ya dan inilah beberapa contoh iklan dari blog admin disini ada iklan feed ya jadi iklan feed itu iklan yang berada diantara eh selak-selak atau diantara daftar list dari artikel sebuah blog dan selanjutnya disini ada iklan display ya jadi iklan display itu iklan yang tampil di segala aspek atau di segala posisi bisa di top atau di atas atau bisa di bawah atau bisa di pinggir ini namanya iklan display nanti kita akan mencontohkan bagaimana settingannya hingga iklan display itu bisa menghasilkan uang dan yang ini ada contoh iklan pop-up ya jadi iklan pop-up itu iklan yang tampil ketika kita keluar dari satu halaman dan tampil lah sebuah iklan ini biasanya langsung di setting oleh Google ya karena ada juga yang di setting langsung yang di setting manual maksud saya tapi kadang-kadang itu menjadi suatu pelanggaran dan adsen kita bisa di band ya nanti kita akan bahas pada pelanggaran-pelanggaran adsen selanjutnya disini masih iklan display tapi disini iklannya di sidebar di sebelah kanan dan nanti teman-teman juga kalau melihat blog-blog portal-portal berita itu luar biasa iklannya sangat mengganggu sekali dan itu iklan adsen entah bagaimana mereka bisa lolos tapi di dalam ketetua tos itu bisa menjadi pelanggaran jika memang menghalangi atau mempersulit orang untuk membaca seperti itu selanjutnya ini iklan yang di dalam artikel ya jadi semua iklan oleh adsen itu disediakan di atas bawah bahkan ada di dalam artikel selanjutnya ada ancaman ya ancaman dari penghasilan di internet itu lumayan berpotensial karena memang tidak bisa dipandang sebelah mata ya yang pertama ada kompetitor jadi kompetitor itu eh saingan kita ya contoh kita jika topik kita jual beli atau all shop atau toko online berarti saingan kita tidak jauh-jauh dari sana ada unicorn ada toko online ada ada startup juga banyak lainnya lah dan yang kedua ada hacker ya atau cracker mereka yang melakukan pencurian atau peretasan ataupun melakukan injek seperti yang terjadi di website WordPress ataupun melakukan pencurian data seperti yang terjadi di beberapa website-website besar ya dan itu terjadi juga di tokopedia nanti kita akan lihat bagaimana tokopedia dia diserang ya Oke selanjutnya yang ketiga ada bennet atau suspensi ini biasanya yang dialami oleh publisher yang seperti publisher adsen karena ada beberapa aturan yang mereka langgar ya seperti di klik secara disengaja atau penggiringan opini penggiringan pengunjung untuk mengklik iklan itu nanti kita akan bahas di pelanggaran-pelanggaran adsen selanjutnya inilah contoh kompetitor ya kompetitor itu pada dasarnya semakin sedikit kata yang kita masukkan maka kompetitornya semakin besar di sini bisa kita lihat ada keyword dua kata ya hanya jual handphone saja untuk kita jual handphone ini sekitar 128 juta yang mencari tentang jual handphone dengan hasil yang begitu besar ini di 0,52 detik ya maka ranking satu yaitu kompetitor jika anda ingin berjualan yaitu pengiklannya di jadi ID smartphone ya inilah ranking pertama atau yang masuk di halaman pertama yaitu mereka pengusaha ataupun website yang menggunakan iklan Edward ini jasa iklan dari Google selanjutnya yang kedua ada jual handphone ya masih dengan dua kata setelah iklan dan karena saya posisi di sana ketika mereset itu berada di Bogor maka disini sekitar sekitar tokoh-tokoh lokal yang disuguhkan jadi posisi pertama iklan yang kedua itu adalah toko-tokoh lokal dan disertakan dengan mapsnya luar biasanya jadi ketika orang mencari sesuatu pun Google akan menyuguhkan tempat lokasi terdekat mereka seperti itu Oke selanjutnya kompetitor masih masih dengan jual handphone yang masuk itu adalah marketplace ya itu tokopedia.com juga ada also pelaku 6.com ini sejenis toko online mungkin ya dan mungkin atau bisa sejenis marketplace juga dan yang ketiga ada marketplace ya kalau misalkan anda berjualan secara manual atau membuat dari awal ini kompetitor-kompetitor yang akan anda lawan ya supaya masuk di halaman satu dan terjadi penjualan selanjutnya inilah eh kasus dari tokopedia yang diserang atau dibobol setidaknya 15 juta data akun pengguna tokopedia dan dijual di dragweb pada Maret lalu ya ini sumbernya dari tiruto.id ya ini eh di tanggalnya tanggal 2 bulan 5 ya tahun 2020 berarti baru-baru ini ya sekitar lima sebeberapa bulan kebelakang ini di publis di tiruto.id teman-teman bisa langsung lihat saja untuk informasi lebih lengkapnya ya oke selanjutnya teman-teman dan disini ancaman selanjutnya kalau anda mencari uang di internet yaitu tentang akun yang bermasalah yang kebetulan disini ada perbaikan ada harus memperbaiki beberapa hal agar dapat menggunakan adsen seperti misalkan pelanggaran double pendaptaran ataupun ada klik yang tidak wajar ataupun ada beberapa iklan yang disengaja diklik oleh beberapa orang secara beruntun itu bisa masuk pelanggaran nanti kita bahas selanjutnya oke itulah beberapa poin gambaran secara mendasar dan untuk melakukan penyusunan perencanaan konten admin sudah buatkan grafik ya seperti ini pertama yaitu kita harus memilih topik ya dan diusahakan topik itu harus dengan sesuai passion anda artinya jika anda berkecimpung di bidang desain grafis maka itulah yang dibuat jangan membuat topik atau membuat media yang diluar dari penguasaan anda bagaimana cara meresetnya mereset sederhana seperti ini di Google ya anda bisa masukkan misalkan anda seorang fotografer ya berarti anda tinggal tulis saja fotografer nah disini kalau anda mau berjualan jasa atau berjualan jasa menaruhkan jasa berarti ini adalah HD fotografer ini ada wedding fotografer Zoro fotografer juga ini adalah saingan-saingan anda yaitu untuk jika anda ingin menjadi seorang fotografer atau menyediakan jasa dari fotografer tapi kalau misalkan anda ingin di konten maka disini ini ada ID Wikipedia ya risetnya anda harus mencari informasi-informasi seputar fotografer baik itu tentang pengambilan gambar atau seputar kamera apapun lah yang bisa berhubungan dengan fotografer dan dibuat menjadi sebuah artikel atau menjadi sebuah video seperti ini dan ini adalah saingan-saingan anda ya kalau anda menjadi ingin jadi seorang fotografer ini masih banyak sekali fotografer.net pengertian fotografer dan fotografi dan bahkan ini adalah topik-topik yang harus anda bahas ya profesi fotografer tugas fotografer sebuah konten atau sebuah rekomendasi dalam pembahasan fotografer itu sendiri jadi ini hanya riset sederhana saja gambar sederhana jika anda menentukan sebuah salah satu topik untuk mengembangkannya baik itu secara penjualan jasa barang ataupun pembuatan konten baik itu artikel ataupun video ya oke itu cara mereset topik secara sederhana supaya anda melihat medan yang akan anda geluti ya dan selanjutnya setelah anda melakukan mempemilih topik lakukan riset hal seperti tadi dan anda juga bisa menggunakan fitur ya untuk melihat riset kompetitor disini di Alexa ya caranya teman-teman tinggal buka saja disini ada alexa.com garis miring sit site info ya kebetulan tinggal tulis saja eh kita coba disini adalah website teman saya yaitu judulnya dimensi bahasa Inggris ya dimensi bahasa Inggris.com kita analisa dan disini ada beberapa yang data tersedia atau disediakan pertama ada peluang ya peluang opportunity breakdown ya breakdown ya disini ada 40 gap ke keyboard yang bisa dikembangkan karena ini versi trialnya maka tidak bisa keluar datanya tapi nanti setelah kita memutuskan kita akan gunakan tool lain dari selain dari Alexa ini dan ini adalah blog blog atau kompetitor kita atau blog blog yang sama ya seperti dimensi bahasa Inggris.com ada itapuhi.com ada bahasa Inggris SMP dan lain-lain lah lalu ada English dan lain-lain juga ada jagoan bahasa Inggris inilah kompetitor kita ya dan kebawah juga ada beberapa research ya hasilnya yaitu yang ada di dimensi bahasa Inggris inilah yang paling banyak dicari orang ya atau top keyword simple past 10 inilah topik-topik yang ada di website maka anda jika ingin melakukan research tinggal digunakan saja masukkan saja dari website anda ya atau website orang lain yang menjadi kompetitor anda bisa dilihat isinya apa saja dan biasanya disini juga sekitar 90 hari terakhir ya posisinya 414147 untuk posisi global di internet sedunia ya sedangkan untuk rata-rata pembacaannya sekitar dua menit jadi orang masuk ke website itu hanya sekitar dua menit untuk membaca dan keluar kembali dan disini juga ada ya ada peluang-peluang kata kunci yang bisa digunakan artinya contoh review contoh analitical exposition dan ini yang menjadi rekomendasi dari Alexa untuk mengembangkan topik-topik yang ada di blog yang ada di dimensi bahasa Inggris seperti itu jika anda tidak mau ribet Anda bisa menggunakan eh disini ada extension ya extension Alexa traffic crank tinggal tulis aja disini Alexa Chrome extension nanti tinggal di install ya seperti ini tinggal di install karena saya sudah di install teman-teman kalau sudah di install nanti tinggal diikuti saja dan ada tombol di sebelah kanan disini ada data tersedia ya di secara global itu 414.000 sedangkan secara spesifik di Indonesia itu 7729 sedangkan blog admin yang baru dua bulan ini urutannya di satu juta ya satu juta tujuh puluh ribu lain karena masih baru untuk di Indonesia urutan di 16.000 sekian ini dari hasil analisa Alexa lumayanlah untuk gambaran Oke itu caranya jadi teman-teman untuk berkecimpung di dunia internet silahkan tentukan dulu passion Anda lalu naik menjadi lakukan riset di video Google secara sederhana bila perlu lakukan Alexa ya seperti hal yang tadi dan selanjutnya teman-teman juga bisa memilih media yang memang harus cocok dengan kemampuan dan kesukaan anda bila anda suka video berarti mainnya di YouTube bila anda suka artikel mainnya di blog atau di website ataupun anda suka bidang-bidang yang lain bentuk-bentuk yang lain misalkan digambar berarti mainnya di sosial media di IG dan lain-lain seperti itu disesuaikan dengan passion anda kesukaan anda dan kemampuan anda secara spesifik ya Oke itu untuk menyusun perencanaan konten lain dan selanjutnya disini ada persiapan eksekusi ya konten SEO karena terlalu luas untuk pembahasan kita akan buat dua poin saja ya yang pertama yaitu membangun blog dan yang kedua adalah membangun channel YouTube supaya tidak terlalu ribet yang pertama blog itu apa saja yang harus disiapkan pertama ada domain yang ingin anda bisa membelinya atau menyewanya juga bisa di beberapa profile nanti beberapa penyedia layanan hosting dan yang kedua juga ada hosting ya hosting itu untuk opsional tapi kalau anda menggunakan blogspot tidak penundukan hosting nanti kita bahas kelebihan dan kekurangan blog dengan wordpress ya blogspot ini akan lebih spesifik kembali tapi secara umum kita membutuhkan ini selanjutnya ketika adalah akun adsense yang keempat ada template dan yang kelima ini yang terberat itu adalah konten jadi nomor satu dari empat itu harus sudah disiapkan sedangkan nomor lima itu bisa berjalan dan perjalanannya lumayan lama sekali ya tapi tidak apa-apa karena kita disini bersifatnya investasi selanjutnya yang kedua itu ada YouTube ya kalau YouTube kita tidak menggunakan domain tidak menggunakan hosting tapi kita lebih ke brand saja pembangunan seperti logo akun adsense nanti akan disediakan oleh YouTube setelah mencapai limit ya itu 4000 jam dan seribu subscriber kita kita perlukan juga bumper bengson lower jika itu diperlukan ini harus original atau yang free royalties supaya kita tidak mendapatkan teguran hak cipta dan yang kelima yaitu adalah konten yaitu video-video YouTube nya oke catatan kebutuhan bisa fleksibel tergantung bagaimana konsep kontennya itu sendiri nanti di lapangan kita bisa buatkan rencananya apa yang harus kita siapkan Oke terima kasih sudah berkunjung disini konten kreatornya rumah tutorial dan kredit image admin menggunakan dari prepik bisa dilihat untuk lisensi kreditnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan slide nya silahkan kalian bisa di download di deskripsi nanti admin akan diuploadkan oke mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh